Kamu pernah mikir gak, oksigen itu asalnya dari mana ya? Apa benar penyumbang oksigen terbesar itu dari pohon seperti yang kita pelajari di sekolah? Dan ternyata jawabannya mungkin gak kamu meruga. Karena meski hutan dikatakan sebagai paru-paru dunia, pepohonan di hutan bukanlah sumber oksigen terbesar di bumi. Karena penghasil oksigen terbesar itu bukan dari pohon, melainkan dari laut. Hah, laut? Iya, dari laut. Tepatnya dari si plankton yang nyebelin ini. Plankton, khususnya fitoplankton, menghasilkan oksigen dengan cara mirip dengan tumbuhan di darat. Mereka menyerap karbon dioksida dan sendera matahari, lalu mengubahnya menjadi oksigen dan glukosa. Proses ini dikenal sebagai fotosintesis. Oleh karena itu, fitoplankton harus berada pada bagian permukaan lautan, danau, atau kumpulan air yang lain untuk mendapatkan cahaya matahari. Menurut Journal of Geo-Fiscal Research Ocean, fitoplankton itu berkontribusi sekitar 50 hingga 85 persen dari total oksigen yang ada di bumi. Sedangkan pohon hanya menghasilkan 20 persen aja. Meskipun ukurannya sangat amat kecil, ternyata mempunyai peran yang sangat penting dalam siklus karbon di bumi. Mereka menyerap gas rumah kaca dan mengubahnya menjadi oksigen yang kita hiru. Alasan fitoplankton mampu menghasilkan oksigen lebih banyak dibandingkan pohon adalah karena luas di lautan. Perbandingan luas lautan dengan luas daratan adalah 70 banding 30. Artinya, 70 persen luas bumi adalah lautan. Sementara, fitoplankton itu ada di seluruh permukaan lautan dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Ngertikan sekarang kenapa plankton jadi pembuat oksigen terbanyak di bumi. Fitoplankton tidak hanya bermanfaat menghasilkan oksigen, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengikat karbon dioksida dari atmosfer. Riset mutakhir menunjukkan kemampuan fitoplankton mengikat karbon dioksida dari atmosfer kurang lebih setara dengan kemampuan seluruh tumbuhan yang ada di daratan. Kemampuan tersebut membuat fitoplankton berfungsi penting sebagai pengendali iklim global. Tampaknya, atmosfer dan iklim di bumi akan menjadi lebih panas. Selain itu, fitoplankton juga berperan penting dalam rantai makanan laut. Mereka merupakan produsen utama ekosistem laut karena mampu menyediakan makanannya sendiri. Sekaligus, menghasilkan makanan dan energi yang diperlukan oleh organisme lain, termasuk suju plankton, ikan, dan memelia laut. Keren ya, plankton yang sangat kecil ini memiliki peran sangat amat penting untuk bumi kita. Tapi, fitoplankton yang banyak banget itu juga mempunyai ancaman berkurang atau bahkan punah karena efek gas rumah kaca yang diakibatkan oleh manusia. Buat yang pengen tahu apa sebenarnya efek gas rumah kaca itu, silahkan nonton di video yang ini ya. Jangan lupa subscribe untuk video saya yang seru berikutnya.